Presiden Joko Widodo menghadiri apel akbar komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM di Stadion Manahan Surekarta. Kegiatan ini dihadiri 25.000 anggota KOKAM dari berbagai daerah di tanah air. Dalam acara tersebut, Presiden menyampaikan bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang konsisten dan berani mengambil keputusan. Pemimpin yang mempunyai visi dan orientasi untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Jokowi menegaskan jangan sampai pergantian pemimpin mengubah arah dan orientasi pembangunan, sehingga akan dimulai dari awal kembali. Yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Apel Akbar KOKAM dilakukan untuk memperkuat konsolidasi peran KOKAM dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus komitmen mengawal penuh proses pemilu 2024.